Intro Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabarnya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat Nah hari ini, seperti biasa ya mams, saya mau sharing kegiatan masak-memasak saya di dapur Ini masak menu harian simple, yang ngabisin nasi Pertama-tama, ini saya mau bikin sayur sop dulu ya mams, untuk anak-anak Ini ada bawang putih, dan juga daun bawang, saya tumis-tumis sampai harum Kemudian saya kasih air Lanjut, ini saya tambahkan makaroni Dan juga potongan ayam filet dan bakso Ini saya pakai ayam filet dada, saya potong kotak-kotak kecil Bakso-nya juga saya potong kecil-kecil, karena udah penghabisan nih mams Kemudian, sambil nungguin ayamnya itu mateng, ini saya mau siap-siapin sayurannya Ada wortel, terus kentang Standar lah ya, sayuran sop Ini tadi beli di abang tukang sayur Satu plastik, 3000 Terus saya tambahin juga pakai irisan tomat, biar seger Lanjut, ini saya masukkan sayuran yang kerasnya mams, seperti wortel dan juga kentang Nah ini saya kasih bumbu-bumbu, seperti garam, lada dan juga kaldu jamur dan sedikit gula Nah sambil nungguin sayurannya itu empuk ya Ini saya mau potong-potong sisaan ayam filet Jadi rencananya, ini ayamnya mau saya masak goreng tepung aja ya mams Terus nanti sama nyambel Terus ada juga menu yang lainnya Jadi ikutin terus videonya sampai habis Karena setelah masak-masak ini, saya juga akan mereview cookware seperti panci dan juga wajan yang sering saya gunakan Dan sudah saya pakai selama satu tahun ini Oke lanjut, ini saya mau nyiapin adonan tepungnya untuk goreng tepung, ayam goreng tepung Saya siapkan dua adonan basah dan juga adonan kering Terus saya tambahin juga sama tepung roti di adonan keringnya Supaya nanti lebih crunchy gitu ya mams Nah ini minyaknya udah panas Jadi sekarang saya mau goreng ayamnya dulu ya mams Jadi menu ayam goreng tepung ini Favorit anak-anak ya, ditambah dengan sayur sop Sayur favoritnya anak-anak juga Nah kalau saya sebenarnya kurang begitu suka ya sama sayur sop Lebih enak dan lebih seger tuh sayur asem Cuman gimana ya mams, punya anak kecil kita yang harus kalah ya, yang tua Tapi untuk biar nanti nafsu makan nih hari ini Karena menu-nya sop Saya rencananya mau bikin sambal geprek juga Ayam geprek dan juga telur geprek Berhubung tadi Syakil masih asik main ya Ini saya sempet-sempet ini mams, masak lagi Ini ada dua butir telur, saya tambahin sisaan tahu dan juga daun bawang Kemudian saya kasih lada dan juga garam Ini mau saya goreng jadi telur dadar Nah ini telurnya udah mateng Mau saya oles-oles lagi Pakai adonan kering dan juga basah Tepung-tepungan yang tadi ya mams Jadi berhubung ayamnya tadi tinggal sedikit juga ya Palingan itu untuk anak-anak aja Untuk yang tuanya ngalah Saya bikin telur goreng tepung Jadi mirip-mirip seperti ayam sebenarnya Cuman ini lebih empuk gitu ya Nah ini teksturnya seperti ini Garing banget dan juga crunchy ya mams Ngebayanginnya ini nanti digeprek pakai sambal korek atau sambal bawang putih Sambal geprek itu udah nikmat banget Yang pastinya bikin nafsu makan nih Nah ini untuk sambalnya Saya pakai bawang putih, cabai merah dan juga tomat Tadi bawang putih dan juga cabainya udah saya rebus sebentar Supaya ngulaknya gampang Terus ini untuk telur gepreknya Setelah digoreng-garing Kemudian kita penyet-penyet atau kita geprek Sebentar di atas cobek Jadi ini maknyus banget Bisa juga pakai ayam ya mams Atau ayam ikan filet juga bisa Oke ini menunya sudah matang semua Ada sop makaroni Ayam bakso, ada ayam geprek, eh ada ayam goreng tepung Telur goreng tepung dan sambal gepreknya Alhamdulillahirrohabilalamin Semoga bisa bermanfaat Menu hari ini ya mams Oke Alhamdulillah Tadi udah selesai masak-masaknya ya mam Masak yang simple, yang cepet Ini gak terlalu cepet sih Agak lama ya Tapi itu bikin nafsu makan meningkat Dan sekarang ini saya udah ngejajarin wajan-wajan Yang saya punya, yang sering saya pakai Di video untuk masak-masak atau untuk masak harian ya Dari mulai Carrot, Cyprus, sama Rappel Ini tuh udah pernah saya bikin juga video reviewnya Dan ternyata sudah setahun ini ya Setahun lebih bahkan saya pakai wajan-wajan ini Banyak teman-teman atau mams yang nanyain juga Gimana reviewnya setelah beberapa bulan dipakai Dan sekarang saya mau buat Karena setelah saya pakai selama beberapa tahun ya mams Jadi mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi Atau bisa menjadi informasi ya Untuk mams dan teman-teman semua Jadi langsung aja Wajan yang saya beli pertama kali Itu merek Carrot Saya beli woknya sama pancinya Ini tuh ukurannya 30 Memang besar banget ya Sengaja waktu itu belinya yang besar Karena biar bisa untuk dipakai Masak-masak dalam jumlah yang banyak ya mams Nah kenapa saya pilihnya wok Nah ini ya kalau wok itu Wajan tapi dia punya ketinggian gitu ya mams Nah seperti ini Jadi ini tuh recommended banget Wajan yang tipe wok Karena ini bisa digunakan Untuk panci ataupun wajan Kalau kita masak-masak sayur Yang berkuah ini bisa Buat opor, buat sup bahkan ya Ini bisa banget Atau kalau cuma sekedar tumis-tumis Ini juga bisa Dan kalau Carrot Itu tuh saya sukanya Setiap ukuran Dia tuh dilengkapin dengan tutupnya ya Jadi dari mulai wajan yang kecil Sampai yang besar Itu udah ada tutupnya Tapi kalau di e-commerce Biasanya kita bisa pilih Beli yang tanpa tutup Atau dengan tutup Nah ini Perbedaannya ya mams Ini pancinya Saya beli juga ukurannya 30 Dan ternyata tuh Besar banget Ini jarang banget digunakan Paling kalau hari raya Atau acara-acara Untuk masak-masak besar gitu ya Karena ini bener-bener besar Kalau untuk harian Ini Nggak saya pakai Saya seringnya pakainya kecil Dan sudah terwakili Dengan Ini ya Yang wok Dan Bisa dilihat ya Perbedaannya Ini yang sering banget dipakai Ini yang jarang banget dipakai Untuk bagian dalam permukaannya Warnanya sudah agak berubah ya mams Jadi lebih gelap yang ini Karena sering dipakai ya Jadi mungkin bernoda ya Tapi Untuk teksturnya Ini relatif masih sama ya Walaupun ini sedikit lebih kasar Memang di awal Untuk carrot Ini dia memiliki tekstur granit yang kasar ya Beda sama cypress Kalau cypress Dan rafel Itu teksturnya halus Pegangannya ini kokoh banget ya mams Belum pernah goyang Belum pernah kenapa-napa nih Bagian pegangannya Bener-bener kokoh Ini tuh terbuat dari backlight yang Motif kayu Dan motifnya itu Saya suka ya Warnanya terang Tapi kelemahannya Ini tuh kalau kita kena noda kunyit Atau noda-noda masakan Dia bisa membekas Nah waktu itu saya pernah Masak ayam ungkep Terus kecipratan Tapi akhirnya Setelah selesai masak Saya tunggu dingin Langsung saya cuci Saya waktu itu cuci Pakai Lama lemon yang untuk Untuk stainless Yang cream Itu digosok-gosok aja mams Walaupun nanti ada bekas Masih samar ya Tapi lama-lama Setiap hari kita cuci Dia nodanya akan hilang lagi Jadi Alhamdulillah Nggak bernoda lagi Untuk bagian belakangnya Ini ada sedikit Noda-noda ya Kebetulan Pembersih Panci saya Yang biasa saya gunakan Saya biasa gunakan Mama lemon yang stainless Atau power black Itu lagi habis Jadi ini bener-bener Cuma pake spawn Dan Belum sempet dibersihin Itu ya Dipelin Jadi Masih ada bekas-bekas Nodanya gini mams Tapi untuk carrot yang ini Ini gampang banget sih Ngebersihinnya Dan jarang banget gosong Ya untuk pemakaian setahun Begini sih Udah Bagus lah ya Maksudnya Nggak yang gimana-gimana gitu Masih awet kelimp menurut saya Terus Yang kedua Ini Ada panci Wajan dari Dari cypress Ini ukurannya berapa ya 28 kali ya 28 kali ya Kayaknya sih Nah ini Ini juga lumayan sering dipake Biasanya ini Dipake Kalau lagi Off camera Dipake pak suami Untuk goreng-goreng Untuk goreng rupuk Untuk goreng apalah Gitu Dan ini bisa dilihat Warnanya Nggak tau kenapa ya Kalau cypress ini Di bagian sini Cepet banget gosongnya ya mams Kalau ini kan kita bisa gosok-gosok gitu ya Pakai Sabut kawat gitu Atau pakai pembersih Tapi kalau bagian ini kan serem ya Takutnya tergores Jadi di sini tuh cepet banget gosongnya Mungkin saya pernah baca juga ya Karena ini lapisannya Lebih tipis Dibanding carrot Dan dibanding Rafael Dia tuh cuman Tiga lapisan Dan Ketebalannya Cuman tiga setengah mili Kalau untuk yang carrot Ini empat setengah Jadi Beda ya Ini lebih tebal Dibanding ini Dan kalau masak pakai yang carrot Itu Nggak Nggak segosong Ini mams Pinggirannya tuh Nggak segosong Saya pakai ini Tapi untuk anti lengketnya Sama aja sih Ini sama ini Sama-sama sama Anti lengket Cuman perbedaannya Dia Lebih tipis aja ini ya Lebih ekonomis Tapi Untuk digagangnya Dia sama ya Sama carrot Pakai backlight Tapi Warnanya lebih tua Ini Keuntungannya Kalau kita Ada noda-noda Dia tuh Nggak terlalu kelihatan ya Nggak kayak carrot Yang warnanya putih Gampang kelihatan Gampang kelihatan Tapi-tapi muruk Ini tuh sering banget Goyang ya mams Murnya Udah sering Dikencengin Bautnya Nggak lama Goyang lagi Goyang lagi gitu Jadi kurang kokoh ya Gitu sih Terus ini pernah Jatuh juga Yang sini agak Agak-agak Peng gitu Tapi overall Untuk anti lengketnya Ini sama-sama bagus ya Ini habis dipakai tadi ya Jadi ini masih ada air-airnya Ini juga Paling sering banget Saya pakai Ini wajan dari Raffel Ukurannya 28 ya Kalau nggak salah Apa 24 Kok saya lupa Dan ini tuh Lebih tebal lagi Dibanding Cypress Jadi dia tuh Punya 8 layer Kalau nggak salah ya mams Pokoknya Dibanding Cypress Dia lebih tebal Untuk anti lengketnya Itu sama-sama Sama-sama Bagus gitu ya Nah untuk Raffel Ini tuh warnanya Lebih gelap Wajan Bagian granitnya Terus pegangannya juga Warnanya gelap Kokoh juga Jadi yang pasti Ini kalau kita masak Pakai Warna yang gelap Ini Kalau menurut saya ya Kalau saya pribadi Lebih nyaman gitu ya Karena nggak takut Bernoda Nggak takut nanti Bekas-bekasnya gimana gitu Walaupun belakangnya begini ya Balik lagi Ini sebenarnya bisa Kinclong Tapi saya lagi abis Membersihnya Jadi masih begini Nah Pinggir-pinggirannya Seperti ini Tapi mams Karena ini Saya takut ya Kalau ngegosok dengan kencang Takut Kegores Jadi yang paling Ini agak-agak berbekas gitu Agak berbekas gosong Cuman Karena ini warnanya gelap Jadi nggak terlalu kelihatan Nah ini Untuk gagangnya Ini kokoh Dan lebih Lebih ini ya Lebih berisi Dibanding Eh Ini lebih berisi Dibanding ini kayaknya ya Kalau untuk Mantep gitu Sudah dipegang Nah Yang dari Rafel Juga ada yang seri Ekonomisnya nih ya Ini kalau nggak salah Dia setara dengan Cypress ya mams Ketebalannya Itu ya Cypress kasusnya Pernah jatuh Jadi bagian ujungnya ini Jadi penggi Ini warnanya saya suka Piru Bagian sininya putih Ada Garis-garis gini Ini jarang saya pakai Jujur aja Karena PR banget Ngebersihin bagian putih-putihnya Ini sayang gitu mams Karena ini kan bagus ya Takutnya Takut meninggalkan Noda Jadi saya lebih sering pakai yang Ini Atau yang Cypress Tapi untuk Kualitas anti lengketnya Ini sama Bagus Jadi beda orang ya mams Itu tergantung orangnya Ada yang suka Wajan-wajan warna gelap Atau warna yang terang Sekarang trendnya kan Warna-warna putih Ala-ala Korea gitu ya Tapi kalau saya pribadi Saya nggak bisa Kayaknya kalau pakai yang Warnanya putih Full gitu Karena kompor saya itu Meninggalkan noda Jadi Sayang gitu ya Kecuali kalau kita pakai kompor yang Kompor listrik mungkin Jadi yang nggak ada noda-noda gitu mams Jadi balik lagi Itu tergantung Tiap orang yang pakai Untuk masalah Apa ya namanya Gosong-gosong di belakangnya Terus Yang ini Nah ini versi woknya Dari Rafael Deep Fryer Jadi ini kayak wajan Tapi ini ada ketinggian Atau kedalaman seperti ini Mirip-mirip Wok pen dari Kerat Ini bagus banget Pinggirannya Ada motif-motifnya Dan ini juga lumayan sering saya pakai Untuk masak-masak di video ya mams Kalau mams sering lihat video-video saya Ini sering banget dipakai Dan Bisa dilihat Ini tuh warnanya masih tetap kinclong Masih tetap bagus Ini teksturnya Halus ya Nggak sekasar Kerat punya Dan karena warnanya hitam Gelap gini Jadi Untuk noda-noda Ini tuh nggak membekas ya Nggak kelihatan Begitu juga dengan Pinggiran-pinggiran sini Mungkin karena ini Diameternya Lebih lebar ya Jadi Ditungku wajan saya Apinya tuh Nggak nyampe ke sini Ini kali ya mams Jadi Ininya tuh nggak Nggak gosong Dan Oke lah Untuk gagangnya juga Sampai saat ini Nggak pernah goyang Nah Untuk ini Ini wajannya agak sedikit beda ya Warnanya Ini ada bintik-bintiknya Padahal ini sama-sama sering dipakai Ini Waktu itu Pernah yang wajan kecil ini Pernah saya masak gosong disini mams Ditinggal lama Sayur gitu ya Sayur Okor Kalau nggak salah Eh bukan okor Semur Sampai kuahnya itu lengket Di panci Menghitam Tapi alhamdulillah Masih aman ya Nggak kenapa-napa Cuma memang mungkin warnanya Nggak sekincolong yang ini Gitu Ketebalannya Kayak tebal ini ya mams Tapi yang Ini Delapan lapis Padahal Nah Apa lagi ya Yang mau di Review Jadi Kalau menurut saya Ini Nggak ada Untuk menjatuhkan Atau apa ya Ini berdasarkan Pure Murni Saya gunakan Selama setahun ini Untuk dari Tiga brand Dari Dari Kan kayaknya sih Tebalan ini ya Terus untuk Panasnya Ini tuh bisa Masak Merata gitu ya Panasnya ya mams Terus kalau misalkan Yang cypress Itu Paling tipis Di antara yang lain Dia cepat Dia cepat banget Panas Cepat Gosong Bagian bawahnya Harganya Sesuai dengan Ketebalan dan layer Makin banyak layer Makin tebal Itu lebih mahal Kekurangannya itu ya Lebih mahal Dan cypress Lebih murah Tapi Itu sih sama aja Sebenernya Kita beli yang lebih mahal Tapi Awetnya lebih lama Atau kita yang beli Lebih murah Gak apa-apa Keluar murah dulu Maksudnya keluar yang Gak mahal dulu Tapi ya itu Gak terlalu Gak terlalu Awet lama Jadi sama aja Sebenernya ya Tapi untuk Anti lengketnya Semuanya sama Sama-sama bagus Terus Ya gitu aja deh Saya bingung Mau Review apa lagi Pokoknya Setelah saya pakai Semuanya Anti lengketnya bagus Paling yang Yang benar-benar Kurang Di bagian handle Untuk cypress Sama yang Rafael Yang ini ya Yang layernya Setara nih Kayaknya Gak tau kenapa Ini handle-nya tuh Cepet banget goyang Terus bagian bawahnya Cepet banget gosong Sisanya Oke lah Gitu Oke deh mams Dan teman-teman semua Segini dulu kali ya Review-nya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Intinya sih Tiap orang Pastinya beda-beda ya Bisa di saya Kurang awet Di mams Lebih awet Ataupun sebaliknya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan mohon maaf Kalau ada kesalahan Ataupun kekurangan Kira-kira Habis ini Saya review apa lagi ya mams Dan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Terima kasih.